Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada yang WA saya kemarin sekitar jam setengah tigaan ya om ya Tepatnya jam 14.37 Pertanyaannya seperti ini Assalamualaikum om maaf sekedar curhat Om saya kan bulan Agustus udah pengajuan kredit motor PCX 160 dan sudah di ACC Itu menurut dia Dan saya udah tiga bulan lebih inden tapi belum ada kabar sama sekali Terus kemarin saya cancel om yang di showroom pertama Dan kebetulan saya di dealer lain ada yang ngabarin bahwa ada PCX yang ready Nah terus saya langsung pengajuan lagi ke dealer tersebut Saya sudah pengajuan dan disurvey Tapi tadi pagi dealer yang kedua ngabarin bahwa atas nama saya Ternyata pada pengajuan yang pertama di showroom yang pertama itu Itu keterangannya tidak di ACC Karena saya di dealer yang kedua ini mengajukan dengan leasing yang sama Nah seperti itu om ya Jadi kalau seperti ini saya tidak di ACC kok tidak ada pemberitahuan Baik dari leasing maupun dari showroom yang pertama menurut dia Kan jadi saya rugi om rugi waktu selama 3 bulan Dan percuma dong saya udah masuk uang booking 500 ribu Saya benar-benar kecewa om Dan gak ngerti sebenarnya ini ada apa Oke om ya seperti itu pertanyaannya Sungguh kasian sekali ya Sungguh miris sekali saya mendengar WA dari konsumen tersebut Tapi dia tidak menjelaskan wilayahnya dimana Showroomnya showroom apa Dia hanya menjelaskan ceritanya seperti itu om Oke ya om ya jika ini terjadi sama kita Tentu kita harus tahu harus ngapain ya Ini berlaku buat semua orang Tolong jangan di skip biar om semuanya jadi paham Nah di video ini om Sebelum kita lanjut ke masalah tersebut Turun motor tipe ABS warna putih 2 unit Dan tipe ABS warna biru 1 unit Nah ini orang yang sudah nunggu selama 3 bulan om ya Masing-masing unit tipe ABS ini sudah ditunggu orang selama 3 bulan Nah kebetulan 3-3 nya sudah dihubungi Dan sudah membayarkan DP nya Nah tinggal proses pengiriman ke rumahnya Kebetulan gak jauh dari dealer ya om ya Rumah konsumen tersebut Oke Jadi di bulan ini saya sudah hitung Sudah turun sebanyak 4 unit om Di bulan ini di minggu pertama Nah ya perlu om ketahui di bulan kemarin Tipe ABS itu di dealer ini cuma turun 5 unit Nah kalau misalkan di bulan ini turun cuma 5 unit lagi Ya berarti tinggal 1 unit Kalau jatah dealer dapet tipe ABS cuma 5 unit per dealer nya Seperti itu om ya Berarti kita ada peluang lagi untuk lihat motor ABS Tinggal 1 unit kalau sama kuotanya dengan yang bulan kemarin Kita lanjut ke topik Yang tadi ya om ya Jadi om kalau kredit motor Datang ke dealer atau ke sales Ya untuk pengajuan tanya dulu Sama sales atau dealer Pakai leasing apa saya disurupainya Seperti itu Nah kalau om sudah tahu Misalkan om pakai leasing EPF ya Atau auto, WOM dan lain-lain Maka Om tanya Apa yang harus saya persiapkan Untuk pengajuan kredit kendaraan tersebut Nah dengan menggunakan leasing contoh EPF misalkan Nah nanti Sang sales atau sang dealer Melalui sales counternya Nanti akan menjelaskan ke om semua Bahwa persyaratan yang dibutuhkan adalah Silahkan dipoto Lalu kirim ke WhatsApp Yang diberikan oleh Dealer atau sales Seperti itu om Nah ketika itu semua sudah om lakukan Ya Om itu Tolong diaktifkan nomor handphonenya Untuk apa Untuk klarifikasi data Nah nanti Pihak leasing Akan klarifikasi data om semua Om akan ditanya Namanya sesuai KTP Alamatnya disesuai KTP Benar atau tidak Kalau misalkan alamatnya tidak sama dengan KTP Alamat yang barunya dimana Nanti orang yang mau survey Gak akan kesasar Seperti itu om ya Nanti om berikan saja Alamat barunya dimana Ketika diperifikasi data oleh leasing Nah om juga berhak tanya Ketika diperifikasi Diperifikasi data itu Ini leasing apa Nah biasanya Orang yang akan verifikasi itu Akan menyebutkan bahwa Selamat pagi pak Saya dari FIF Akan Memperifikasi data bapak Apakah benar bapak Kredit motor PCX Biasanya seperti itu om ya Nah nanti Om catat saja Oh berarti ini leasingnya FIF Nah seperti itu ya Nah ketika itu sudah selesai Perifikasi data bapak Maka tim surveyor yang akan datang Ke rumah om Jadi ada lagi telepon yang kedua Untuk memastikan bahwa Om itu siap disurpay kapan Dan jam berapa Nah jadi ketika jamnya sudah ditentukan Maka si surveyor akan datang Seperti yang om janjikan Misalkan jam 7 malam gitu Saya pulang kerja Om bisa Surpay ke rumah saya Oke Nah setelah itu semua beres Maka Biasanya Kalau disurpaynya malam PO nya itu Akan Terbit Pada esok harinya Ya Sekitar jam 10 Jam 11an Itu kalau di ACC om Nah Kalau misalkan sudah di ACC Om kan pengen tahu ya Ini harus perlu Om Cari tahu ya Bahwa saya Om harus ngabarin ke Deller juga Atau ke sales Bahwa saya semalam Sudah disurpay Bagaimana hasilnya Apakah saya di ACC Atau tidak Jika saya di ACC Tolong Bukti ACC nya Atau PO nya Tolong dipotohin Dikirim ke saya Nah seperti itu om ya Itu haknya om Sebagai konsumen Ya Kalau misalkan Om tidak di ACC Maka Deller juga akan Memberi kabar Bahwa Pengajuan om Untuk kredit motor PCX ini Tidak di ACC Atau Pengajuan om Ini Statusnya Masih pending Dikarenakan Pihak surveyor Meminta Om untuk Naik DP Misalkan Seperti itu Maka Yang om Lakukan adalah Berapa DP yang Diminta oleh Leasing Misalkan DP 6 juta Nah oke Kalau om setuju Dan mampu untuk Membayar DP 6 juta Maka Si Deller atau Si sales tersebut Akan mengajukan Kembali Untuk Memberitahu Kepada pihak EPF Bahwa Om siap Dengan DP 6 juta Seperti itu Nah biasanya Kalau sudah Klarifikasi Seperti itu Nanti om akan Ditelepon kembali Bahwa Apakah siap Dengan DP 6 juta Siap Angsurannya sekian Oke gitu Nah maka Om berhak Menanyakan kembali Apakah Pengajuan saya Yang kedua Itu DP dengan DP 6 juta Sudah diases Atau tidak Kalau misalkan Sudah Minta Bukti PO nya Nanti minta Dipotohin aja Ya itu Buat bukti Nah dari situ kan Ketahuan Tanggal berapa Om diases Indennya yang Dijanjikan oleh Dealer berapa bulan Om bisa hitung Hitungan sendiri Seperti itu Nah Kalau mengingat Kejadian yang tadi Itu karena Mungkin Keterangan Dari Si Yang WA saya Kita sebut Konsumen Keterangan dari Si konsumen itu Mungkin Menurut dia Sudah di ACC Terus Dia juga Membayar Uang DP Ke dealer Itu diterima Oleh dealer Nah kalau misalkan Seharusnya Menurut saya Kalau misalkan Konsumen Tidak di ACC Harusnya dealer Itu memberitahu Bahwa Data Om Tidak di ACC Dan kalau Om ingin Mengajukan kembali Pasti pihak Dealer akan Memberi saran Untuk pengajuan Dengan leasing Yang lain Seperti itu Tapi Dengan catatan Om itu Tidak bermasalah Di leasing Yang lain Karena Kalau orang BI checkingnya Sudah jelek Maka semua Leasing akan Memblacklist Kecuali EPF Seperti itu Ya Kalau di EPF Pernah bermasalah Atau pernah ditolak Maka udah Seluruh leasing Tidak bisa Mengkaper Om Untuk kredit motor Seperti itu Si Om Ini kesalahannya Kalau menurut saya Hanya miskomunikasi Antara konsumen Dan dealer Antara dealer Ke konsumen Seperti itu aja Masih bisa diperbaiki Masih bisa Bermusyawara Kalau masalahnya Seperti itu Hanya memang Si konsumen Sudah rugi waktu Selama 3 bulan Itulah masalahnya Nah Om ya Seperti tadi Saya sudah ceritakan Kalau Om Mau kredit motor Lakukan hal Seperti yang tadi Ya Mintalah tanda bukti Kalau Om Di ACC Atau tidak Seperti itu Oke Itulah tadi kesimpulannya Demikian video ini Jangan lupa Di subscribe Di like Di komen Di share Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton